Empat tahanan kasus narkoba melarikan diri dari penjara Polres Lumajang pada Jumat 20 November 2020 pagi. Empat tahanan tersebut kabur dengan cara menjebol tembok penjara menggunakan sebilah kayu. Dilansir oleh Suryamelan.com, Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Masyikur mengatakan, empat tahanan itu masih ada saat salat subuh berjemaah. Seusai salat ketika semua berzikir, saat itulah empat tahanan itu lolos. Menurut Masyikur, empat tahanan itu sekitar sebulan mencari kelemahan tembok bangunan penjara. Dari empat tahanan, polisi telah menangkap Ahmad Afandi di kawasan Jatiroto saat hendak pulang ke Jember. Saat ini polisi masih mencari jejak tiga tahanan lainnya. Sebelum kabur, empat tahanan itu meninggalkan surat yang berisi alasan mereka kabur. Isi surat tersebut yakni, maaf, numpang lewat, kami rindu keluarga. Para tahanan itu meletakkan surat di lantai rumah warga yang dibobol dan diselipkan di dalam tumpukan baju tahanan. Empat tahanan tersebut sempat mengajak tahanan lain untuk melarikan diri, namun tahanan lain menolak ajakan tersebut. Masyikur mengungkapkan, empat tahanan itu sudah 60 hari menghuni penjara Polres Lumajang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!